Enam fakta unik tembok besar China, benarkah pembangunannya merenggut ratusan ribu nyawa? Tembok besar China merupakan sebuah keajaiban dunia. Berada di sepanjang Sanhaiguan bagian timur hingga ke Lop Lake bagian barat, tembok raksasa ini diresmikan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 1987. Memiliki tembok superkokoh dan jalanan yang amat panjang, bangunan ini memakan waktu konstruksi hingga ribuan tahun lamanya. Sekarang tembok besar China yang bersejarah ini menyedot banyak wisatawan dari seluruh dunia tiap tahun. Berikut fakta-fakta unik mengenai tembok besar China. 1. Kapan tembok besar China dibangun? Tembok besar China dibangun oleh Kaisar Qin Shi Huangdi selama dinasti Qin sekitar tahun 221 sebelum Masihi. Tembok ini dibangun sebagai barikade dari penyerang seperti suku-suku Noma dan Xiungnu yang berasal dari China Utara. Dinding dibangun penduduk yang tinggal di sekitarnya, bersama para tahanan dan tentara. Selama bertahun-tahun, tembok ini telah dimodifikasi dengan penambahan dibuat pada 200 tahun berikutnya, misal meriam dan menara. Bahkan, Kaisar Wudi dari dinasti Han memberikan kontribusi terhadap pembangunan proyek raksasa ini, mencakup Dunhuang hingga ke Yangtze dan dikenal sebagai Lok Nur. 2. Tembok terpanjang di dunia? Panjang tembok besar China mencapai 3.170,7 mil atau 21.196,18 km. Ini adalah tembok terpanjang di dunia yang dibangun berabad-abad lamanya. 3. Dibangun dengan semen, beras ketan? Bisa bertahan hingga bertahun-tahun lamanya, apakah tembok besar China direkatkan dengan semen super? Ternyata, beras ketan digunakan sebagai pengganti mortar, penyatu batu bata di dinding. Mortas beras ketan sendiri dinilai ampuh menyatukan batu bata tersebut sehingga menjadi sangat kokoh. Pasalnya, gulma tidak dapat tumbuh di antara sela-sela batu bata dinding tembok. Tapi, pada awal pembangunannya, tembok dibangun dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan seperti batu-batu gunung dan kayu. Penggunaan batu bata adalah perkembangan kemudian. Batu bata diangkut dengan hewan. 4. Pernah hendak diubah jadi jalur tol. Pemerintah China sempat memikirkan tentang kemungkinan tembok ini dijadikan jalan raya. Pasalnya, China saat itu membutuhkan tol untuk mengangkut makanan ke daerah pedalaman yang mengalmai kemiskinan. Tapi rencana tersebut tak terrealisasi. 5. Proses Pembangunan Telan Ratusan Korban Jiwa Proyek Megah Tembok Besar China melibatkan banyak pekerja yang terdiri dari tentara hingga petani. Tak hanya itu saja, narapidana dan tawanan perang juga dipekerjakan secara paksa. Sadisnya, ada bagian tubuh tawanan yang diikat dengan rantai agar mereka tak kabur. Kabarnya, dari pembangunan tembok besar China ini tak sedikit korban berjatuhan. Bahkan jumlah diperkirakan bisa mencapai 400 ribu orang yang gugur. 6. Terlihat dari angkasa, benar atau tidak? Saking megah dan dianggap sebagai peninggalan yang luar biasa, sempat beredar rumor bahwa tembok besar China dapat telrihat di luar angkasa. Tapi rumor ini terbukti tidak benar adanya. Pada tahun 2003 silam, astronot asal China bernama Yang Liwei tak berhasil menemukan tembok tersebut di antara pemandangan indah lainnya yang terlihat dari luar angkasa. Terima kasih telah menonton!